Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo bunda, dear kidos Apa kabar semuanya? Semoga masih selalu berbahagia dan bergembira ya Ayo ayo dengan berbahagia dan bergembira Imun kita bisa meningkat loh dan menyehatkan tubuh kita Oh iya, jangan lupa untuk senantiasa bersyukur dulu Baru bahagia Lihat kidos, hari ini seperti yang kidos lihat di hadapan ibun Ada apa ya? Nah kidos, hari ini Di sini ibun sudah menyediakan Kayon, lalu tentunya buku sketa Nah tentunya kidos pasti bisa menebak Kita mau apa ya? Nah kita mau belajar menggambar menggunakan huruf Waduh seru sekali nih Gimana nih teman-teman sudah bisa menyebutkan huruf-huruf Nah kalau selama ini kita baru membilang atau menyebutkan huruf-huruf Sekarang kita mau menuliskannya ya Kita mau belajar mengenal dan mengingat huruf-huruf Lalu kita akan membuatnya menjadi gambar-gambar yang lucu Yuk 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 Siapkan dulu ya Jangan lupa untuk senantiasa mandiri Menyiapkan peralatan yang kidos butuhkan sendiri Boleh dibantu ya Tapi ingat nanti kembali dirapikan setelah dipakai Kidos hari ini kita kan akan menggambar nih Oke Nah sambil menggambar Kita bisa juga sambil belajar bahasa Bahasa apa? Ayo bahasa Inggris boleh Nah di sini I have so many color here Oke and I wanna choose Oke let's pick one The red one Oke kita pilih warna merah Merah Red Nah Warna merah ini kita akan tuliskan Huruf-uruf-uruf pertama yaitu A Dalam bahasa Inggris kita sebut A Yuk kita tulis Nah Kidos di rumah Bisa mencontohnya dan membuatnya seperti ini A Dalam bahasa Inggris disebut A Baik Jika kidos sudah menulisnya Kita lanjutkan ya So let's pick another one Kita pilih lagi another color Warna lain yang ada di sini Warna apa ya kira-kira yang seru Wah Oke let's pick The sparkle one Oke Let's use this sparkle color Warna ungu Wah seru sekali nih kidos Kita tuliskan abjad kedua Di dalam huruf B Atau B Nah kita boleh menuliskannya seperti ini ya B Atau B Oke So selanjutnya kita akan pilih lagi Pick another color Warna apa ya yang seru dan bagus sekali Wah semua warna seru ya semua warna bagus Tentunya ayo-ayo-ayo pilih Oke Let's choose Green one Green Atau warna hijau Oke kita tuliskan disini C C Atau C Ya silahkan teman-teman tuliskan Di buku gambar atau buku sketchalnya milik teman-teman So What we gonna do? Apa yang akan kita lakukan ya? Nah I have An A Let's make Some Picture From A letter A Mari kita buat Satu gambar dari huruf A Gambar apa itu? Oke kiddos Let's start One Two Three Let's start with letter A A A Kita mulai dengan huruf A ya kiddos Jadi apa ya dari huruf A ini? Nah Kita bisa berkreasi Dengan huruf-huruf Yang ada Agar tepat ingat Kiddos boleh meminta bantuan Ayah bunda di rumah Untuk menggambarnya Bukan hanya gambar saja Bisa juga dikreasikan Menjadi bentuk-bentuk lain Yang lebih Variatif lagi Nah Kiddos Temut memiliki koloni Atau jumlah keluarga Temut itu tidak pernah Meninggalkan lho Mereka Mencari makan bersama-sama Lalu Bekerja bergotong royong Membangun rumah-rumah mereka Juga bersama-sama Nah Ini baru Dibentuk seperti ini Let's color them Kita warnain yuk Biar Gambarnya semakin indah dan bagus Ada baiknya Untuk belajar motorik Seperti kiddos semua Menggunakan Krayon Kenapa harus menggunakan Krayon Sebab Sudut-sudut Di krayon ini Memiliki genggaman Yang bisa kita rasakan Sensasinya Di jari-jari tangan kita Itu membantu kiddos semua Untuk belajar Merasakan Dan menstimulasi Sensori kiddos Untuk belajar Menulis Dan menggambar Agar lebih peka Dan nantinya Kidos jadi Bisa deh Motoriknya terangsang Untuk menulis Lebih banyak lagi Nah bunda Jangan takut-takut ya Ayo Ajak kiddos berkreasi Dengan apapun Yang ada di sekitar kita Gambar pertama kita Dari huruf A for M B is for What we gonna draw here B for Ayo apa ini Bird Yeah B for bird B for 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 bird And Yang terakhir C Let's see Apa yang akan kita buat Dengan huruf C ini B for 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 Okay B for B for B for